Intro Kawan-kawan sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Keselamatan untukmu Semoga rahmat dan keberkahan dari Allah SWT Senantiasa menyertai kita Amin Seorang calon anggota legislatif pusat Di pemilu 2024 nanti Meskipun meraih suara terbanyak Di dapilnya Belum pasti meninggal kesenayan Sebab partainya harus memperoleh suara Secara nasional Melebihi nilai ambang batas Parlemen yang ditetapkan sebesar 4% Tujuan penetapannya Katanya untuk menyederhanakan Kepesertaan pemilu di era Multipartai seperti saat ini Kami sepakat dengan gagasan dasar itu Tetapi ketentuan ini dirasa tidak adil Terutama oleh partai baru Selain itu Berpotensi mengakibatkan banyaknya suara sah Yang tidak terwakili di parlemen Pada pemilu 2019 selalu Partai Perindo dan partai PSI Yang perolehan suara partai di dapil masing-masing Cukup untuk mendapatkan satu kursi Di Senagan Akan tetapi Akan tetapi Prolen suara keduanya secara nasional tidak mencapai nilai ambang batas parlemen Sehingga caleg dari kedua partai itu Tidak dapat mewakili masyarakat dari dapil masing-masing di DPR RI Siapa saja mereka Berikut lingkasannya Raja dari kerajaan Amanubani ini Pernah terpilih sebagai anggota DPD dari NTT Periode 2004-2009 Pada perhelatan pemilu 2019 selalu Beliau bertarung sebagai caleg dari partai Perindo di dapil NTT 2 Ia berhasil melai suara tertinggi di partainya Yakni sebesar 24.425 suara Sesungguhnya Perolehan suara partai Perindo di dapil NTT 2 Sebesar 84.943 Melampaui beberapa partai lama Yang memperoleh kursi Seperti PAN, P3, dan PKS 2. Arya Mahendra Sinulinga Di Sumatera Utara Dua tempat Arya Sinulinga bertarung ini Partainya yakni Perindo Meraih suara sebesar 142.975 suara Raihan ini Sesungguhnya cukup bagi partai Perindo Untuk mendapatkan satu kursi di Senayan Dan diantara para caleg partai Perindo di dapil Sumatera Utara 2 Arya Sinulinga meraih suara terbanyak Yakni 42.895 suara Keempat caleg lain Berasal dari PSI Siapa saja mereka 1. Grace Natali Perlaga di dapil DKI Jakarta 3 Dapil ini meliputi kota Jakarta Barat dan Jakarta Utara Ia memperoleh suara sebesar 179.949 Angka ini hanya mampu dilampaui total suara yang diperoleh PDIP, Gerindra, dan PKS 2. Samara Amani Berhasil meraih 140.557 suara Partai PSI di dapil Jawa Timur 1 Meraih suara sebesar 175.490 Dan penyumbang suara terbesar di internal Partai PSI adalah Yudi Sukinto dengan perolehan 73.739 suara 4. Ratu Isyana Bagusoka Berjibaku menarik simpati warga dapil Banten 3 Dapil ini meliputi kabupaten Tangerang, kota Tangerang, dan kota Tangerang Selatan Di dapil ini PSI mendapat suara sebesar 130.010 suara Sebanyak 48.819 suara diantaranya disumbangkan oleh Isyana Pemberlakuan Parlemen Teresol Ternyata juga mengakibatkan sebanyak 13.594.842 suara sah Yang tidak terwakili di DPR RI Suara dimaksud tersebar pada 7 partai yang tidak lolos ke Parlemen Berikut digambarkan dalam diagram Ide penyederhanaan bisa saja dilakukan tanpa memberlakukan Parlemen Teresol apalagi dengan prosentasi tinggi Yang ini dapat dilakukan dengan memperketat jalannya verifikasi Parpol calon peserta pemilu Bukankah fakta pemilu hari ini Hasil verifikasi disoal Dan banyak masyarakat Protes selantaran namanya dicatut sebagai anggota par Akhirnya melahirkan sebuah tanda tanya besar Sementara itu Banyaknya suara sah yang tidak terwakili dapat diminimalisir dengan menerima konsep Stembus Accord Tapi metode ini tidak dapat dilakukan dalam pemilu dengan sistem proporsional terbuka seperti kita anut saat ini Sebab dalam sistem tersebut Sesungguhnya yang dipilih adalah figure yang ditawarkan oleh Parpol Bukankah Stembus Accord adalah kesepakatan antar partai mengenai memanfaatkan suara sisa Dimintian dulu Komentar dari kami Berilah tanggapannya Apapun tanggapan Anda merupakan penghargaan bagi kami Wabilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salamati tapadasalama